Ini kalau boleh tahu rumah tinggal atau tempat usaha atau seperti apa? Tempat usaha bang? Tempat usaha, untuk tinggal nggak di sini berarti ya? Jirit Amri sambil peluk jasad keluarga yang tertimpa tembok. Seorang pria bernama Amri Hartawan, 40 tahun, menangis histeris di reruntuhan tembok SPBU di Tebet, Jaksel, 21-1. Tembok itu roboh dan menimpa ayahnya Samedi Irianto, 80 tahun, ibunya Tio Chin Nio, 72 tahun, dan adiknya Ami Kusuma, 30 tahun. Tak cuma itu keponakan Amri, Febian, 10 tahun, yang masih hidup namun mengalami luka juga ikut tertimpa. Amri terus memantau proses evakuasi satu keluarganya itu yang dilakukan oleh anggota Damkar dan penyelamatan. Amri tampak sangat terpukul dengan peristiwa itu, ia terus menangis dan tampak seorang warga menenangkan Amri. Setelah beberapa saat, petugas Damkar berhasil mengevakuasi Febian, si anak laki-laki, berhasil selamat. Binti, kalau boleh tahu rumah tinggal atau tempat usaha atau seperti apa? Empat usaha bang. Empat usaha, untuk tinggal gak di sini berarti ya? Kan memang udah nampak di sini usaha ya bang? Iya, kalau ibu saya usaha memang dari dia masih gadis bang. Oh, dari sini? Iya usaha dari masih gadis memang di sini, lokasi. Usaha. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.